Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Tanggapi laporan KD pada orang tua Ayu Ting Ting, pengacara, pelanggaran apa Perseteruan Ayu Ting Ting dan haternya, Kartika Damayanti alias KD berlanjut Kuasa hukum dari TKW yang kini bekerja di Singapura itu akan melaporkan orang tua Sang Biduan Kuasa hukum KD, Bambang Wahyu Widodo sudah menetapkan tanggal untuk memperkarakan kasus kliennya kerana hukum Pihaknya tidak terima dengan sikap orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rozak dan Umi Kalsum yang dianggap telah melecehkan keluarga Akan melaporkan ke Polda Jatin, besok Senin tanggal 6 September tahun 2021 Kata pengacara KD dikutip dari kanal Youtube Cumi Cumi, Sabtu tanggal 4 September tahun 2021 Kami memberikan pendampingan dukung, pembelaan terhadap orang tua dari KD yang mengalami peristiwa pelecehan, intimidasi serta ancaman dari saudara Ar dan saudari Uke, ibumnya menjelaskan Pengacara KD bahkan menggunakan pasal berlapis untuk menjerat orang tua Ayu Ting Ting Yang kami laporkan nanti adalah pasal 310, 311 kemudian UU nomor 6 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ujar Bambang Wahyu Widodo Tak mau kalah, kuasa hukum Ayu Ting Ting, Minola sebayang bersuara mengenai laporan tersebut Laporan itu kan adalah hak setiap warga negara yang merasa ada hak-haknya yang terlantar untuk membuat laporan, tutur Minola sebayang Minola sebayang penasaran, pelanggaran apa yang membuat orang tua Ayu Ting Ting sampai dianggap melakukan perbuatan hukum Kira-kira apa ya pelanggaran yang dilakukan ketika orang tua Ayu datang berkunjung untuk klarifikasi atas dugaan hinaan atau buli dari KD, ucapnya Kasus buli KD terhadap Ayu Ting Ting melalui akun gundik garis bawah empang menyisakan polemik Selain masalah dua orang tersebut, kasus melebar pada orang tua satu sama lain Orang tua Ayu Ting Ting yang geram terhadap perilaku KD, membuat mereka datang ke Bojonegoro, Jawa Timur Kedatangan Abdul Rozak dan Umi Kalsul ini dianggap tidak sopan Sebab berdasarkan keterangan pihak KD orang tua penyanyi 29 tahun itu memaki orang tua KD Keluarga Ayu Ting Ting ketika datang dan masuk rumah, langsung memaki-maki keluarga KD Kata-kata kasar pelacur dan lain-lain, kata Sutikno, anggota Komisi CDPRD Kabupaten Bojonegoro Dikutip dari blog bojonegoro.com jaringansuara.com, Minggu, tanggal 1 Agustus tahun 2021